Saudara Ki adalah telah punggung keluarga Saudara Ki harus ya melanjutkan hidupnya untuk bertanggung jawab kebesarin adik-adiknya yang semua bergantung pada dia Ya, Kak Lisa Kenapa sih dirimu mau menjadi kuasa hukumnya Ki? Pertama Apa saya mau jadi kuasa hukumnya Ki karena Ki itu sangat membutuhkan bantuan Dia jauh-jauh datang dari kakunya kelihatan hatinya untuk menyebutkan mantalah karena dia merasa takut semua menghadapinya sementirian Jadi saya Emang dari dalam hati kak? Ya, memang dari dalam hati kak Saya pengen bisa membantu lah Sudah melihat keluarganya langsung atau memang Belum sih, saya belum melihat keluarganya langsung tapi tapi ketika saya dapat info bahwa dia pihatin pihatin bahwa dia punya adik ketiga yang harus hidupin dikasih pendidikan seperti itu dan semua tahu dia itu yang membuat saya terketuk hati untuk membantu karena saya lihat dia punya niatan baik ingin berubah menjadi orang yang baik dan mau menyelesaikan masalah itu dengan gentle jadi saya applaud niatan itu Sudah dia kan jauh-jauh dari kampung ya Siapa sih yang menghubungi dirimu untuk menjadi kuasa hukumnya dia? Waktu itu ada tokoh masyarakat lah Mungkin salah satu kemanunya atau masih saudaranya tapi yang jelas untuk mengaku kepada saya hanya saya dari perwakilan tokoh masyarakat tolong bantu saudara pi karena beliau itu seperti ini, seperti ini biografinya langsung diceritakan itu akhirnya saya terketuk hati ini membantu saudaraki Sampai saat ini saudaraki berada di gimana, Kak? Tidak kemarin diciduk Saudaraki sekarang sedang di proses keadaannya seperti apa, Pak? Keadaannya segerat tapi kondisinya sedang rok karena kan tekanan batin yang luar biasa di mana dia sendiri di bukota ini datang dari jauh nyata untuk menyelesaikan masalah ternyata malah tanpa masalah jadi saya makin prihatin dan selalu memberi support supaya tetap semangat seperti itu dan coba lebih memperbaiki diri lagi supaya lebih baik akankah mendampinginya sampai nanti kesidangan atau insya Allah insya Allah sudah mengajukan itu untuk penahanan atau ya kemarin saya mengajukan penampuan penahanan mudah-mudahan dari Bapak Kak Profes memberikan izin kepada saudaraki untuk bisa dikabungkan penahanan sebab saudaraki adalah telah puluh keluarga saudaraki harus ya melanjutkan hidupnya betul bertanggung jawab gak besarin adik-adiknya yang semua berganggu pada dia baik sekolah yang makan yang semuanya jadi pesan dari saudaraki mau dikabungkan selamat menikmati